Gatau nih, lebih cocok pake sambung atau tidak? Kita pakein 2, 3 sendok, 4 sendok. Cukup. Basu gurengnya sih. Akhir kali ya? Wah, basu gureng. Balik lagi sama gue Edwin lah. Kali ini gue mukul di pinteram di daerah alam sutra Tangerang. Yang kita mau makan, ya mie ayam lagi, ya mie ayam lagi. Soalnya selama ini gue kalo makan ya. Biasanya daerahnya kalo di Tangerang tuh Gading Serpong. Terus Taman Vila Melatimas itu sama daerah BSD mungkin ya. Daerah sini gak pernah walaupun ini udah mepet-mepet. Gak pernah tau. Terus gue coba-coba cari kan. Gue penasaran sama ini. Mbak Mie AG, alam sutra. Katanya tuh dia ada 3 daging. Ada rica, ayam apa, sama ayam rebus. Gue gak tau itu ayam cincangnya, cincang manis, apa asin. Mungkin ada 3 daging. Nah kalo misalkan kalian tau di alam sutra, di daerah sini. Ada mie ayam yang hidden, yang terpencil tuh. Kayak itu salah satunya. Nasi Uduk Kirana kalo gak salah. Itu kan lumayan terpencil tuh. Nah tapi kalo mie ayam, komen aja di bawah. Nanti gue coba datengin nih. Gue penasaran sama ini dulu nih. Gimana rasanya. Gue penasaran banget. Jadi gak usah pake lama. Langsung aja dah. Kita ajar coy. Yang rekomennya yang mana ya? Rekomennya kalo bakmi itu yang di 2 macem kak. Oh 2 macem, bukan yang 3 macem. Kalo 3 macem kan ada rica tuh. Rica kan jarang ada yang suka pedes. Pedesnya pedes banget atau? Gak tau sih. Coba kalo rica kan pake rempah-rempah juga. Jadi kadang ada yang suka. Ada yang suka ada yang gak. So.. selamat menikmati yang salah ngerti ya lejit le e g i t iya lejit dari kuahnya juga enak banget, gurih banget ini halal ya 100% halal, karena ini ayam-ayam semua ayam jamur, ayam rebus, ada ayam rica dan mie nya dulu deh mie nya sih, mie keliting gitu enak gurih asin tapi ya gue udah kebanyakan makan mie ya gitu deh wah, bakso yang mantep bukan bakso yang tipe gue suka banget tapi ini enak luarnya garing tapi bukan yang kayak garing kerupuk gitu ini masih garing hmm wow mantep enak banget ini tampak cocok nah disini ada yang unik nih hmmm dapet kacar bawang merah enak ngerti gue gak cocok gitu ya gue sih suka bawang merah hmmm hmmm ini rica nih bayangnya gak gitu suka cuman gue penasaran oh iya rempah banget coy hmmm kayak ada bau-bau apa gitu ini gue ngerti kenapa dia bilang tadi rekomennya tuh yang hmmm udah pedes banget nih hmmm hmmm gue ngerti gak semua orang pasti suka oke ini yang rebusnya hmmm rebusnya mantep tapi kalo ayam rebusnya kayaknya feeling gue kalo gue rasanya kurang asin sedikit aja ayam cincang ya wah paling enak ayam cincang sih wah ini ayam cincang ya bukan bukan B2 ya ayam cincang ya ini halal semuanya pakai minyak ayam ehm bakso nya pun ayam udang ini bakso sapi ini dalamnya kayaknya ayam sih paksinnya kayaknya gak mungkin ayam udang kayaknya ayam doang semuanya gak tau nih lebih cocok pakai sambal atau tidak kita pakaiin 2 3 sendok 4 sendok cukup aduk sebentar buh buh oke kita makan mari kita tidur ayam cincang sedikit maksip terima kasih wah enak nampak buh buh nggak suka bakso buh ya terima kasih yuk mau usah banyak cincang kopong tapi gak kopong-kopong banget ini kan tuh masih ada serat-serat nih ini mantep nih ininya enak pake sambal lebih dapet wangi banget juga teksturnya enak banget wah kuahnya nampol cuman satu yang kurang suka gua bumbu ricanya bener sih, tadi dia bilang kalo rekomen disini tuh yang ayam rabu sama ayam cincang ayam rabu sama jamur jamur itu dapet ayam cincang yang jamurnya yang manis oke wah kurang kurang kalo ricanya enak yang di daerah garing serpong mie lezat khas bandung sebelah wisim oh itu enak banget itu ayam ricanya mantep bos eh eh itu babi ya itu babi coy itu babi itu babi kalo yang aslinya di bandung mie lezat gangluna nah itu baru halal itu ayam ci ricanya coy jauh juga ya ke bandung oh maksudnya B bakso nya B bakso goreng mantep jadi kalo kesini yang kalian rekomennya adalah kalo gua bilang bener tadi yang direkomenin ayam rebus sama ayam jamur ayam rebus jamur pake bakso goreng pesen 3 atau 2 mantep kasih sambel tapi gua personalnya lebih suka ayam cincang dia sih ayam jamur dia sih lebih enak ayam rebusnya kayak kurang asin coy wah wah gila kampet kenyang banget gua oh no wow bakso gorengnya enak banget bakso gorengnya enak kampet bakso gorengnya sih wah waduh gua kenyang banget ya waduh gua waduh gua waduh gua sawasnya cukup makasih ini kebanyakan mangkok nih bawa deh ini enak banget nih kita cocok kali ini kita pake sawas cobain sawasnya cukup sawasnya cukup manis hmm gua lebih enak wah gilinnya enak banget terus masih anget jadi masih anget diwakannya masih garing kayaknya baru digoreng padahal gua baru pesen masa lu jadi adek anget banget loh wah ini enak banget wah enak banget kalo misalkan ada mie ayam yang kayak gini-gini nih ya kalian komen aja di bawah terus kalo bisa spesifik bang disini enaknya ini pake ini pake ini pake ini nah cukup kayak gitu kalo bisa kayak gitu itu gua cobain dateng ini gua pesen yang sama persis komen aja di bawah nanti gua coba dateng ini mungkin cukup sekian video kita kali itu lagi video kita lebih nampau see you next time bye bye coy btw ini halal ya bener-bener halal semuanya ayam ayam ayaman